Untuknya tadi jalan kesini gak macet ya? Iya. Coba kalau macet makin malam lagi kita nyampe sini ya. Bener. Kita hampir sampai di sebuah kompleks yang terbengkalai. Dibangun di tahun 90-an. Isunya di tahun 2015 itu sempat ada kejadian yang tragis. Jadi ada seorang laki-laki yang dibunuh di sini. Komplek perumahan mewah yang dibangun sekitar tahun 90-an tersebut menyimpan banyak misteri dan fenomena tak wajar. Banyak penampakan yang terjadi membuat komplek ini dijuluki komplek perumahan mewah angker nan mencekam. Bagaimana tidak sejak terbunuhnya seorang warga di komplek tersebut mulai banyak permunculan kejadian janggal hingga memakan korban jiwa. Waktu itu ada pembunuhan. Dia itu dudak. Dia itu dibunuh dan pelakunya itu tiga orang. Seperti berita yang beredar di masyarakat ada seorang warga yang tewas mengenaskan di sebuah kolam renang di komplek tersebut. Korban itu baru ditemukan beberapa jam setelah warga memanggil tim SAR hingga sesepuh daerah tersebut. Setelah warga tahu ada yang tenggelam di sini gak langsung ketemu. Tim SAR dari apart kepolisian sama tentara pun ikut terjun buat mencari selama beberapa jam, sekitar 4 atau 5 jam harus diadain ritual kayak seperti salawat kayak gitu dulu. Si korban tenggelam itu baru naik ke atas. Ada juga penampakan manusia tanpa kepala yang selalu menampakkan dirinya kepada warga yang melintas. Yang disinyalir merupakan korban pembunuhan yang masih ingin balas dendam. Makanya para petani sekarang kalau udah sore, udah dari jam 4, udah gak ada yang berani sekarang gitu. Di komplek perumahan tersebut juga terdapat urban legend yaitu seorang nenek yang oleh masyarakat sekitar kemunculannya selalu dikaitkan dengan akan adanya sebuah kabar. Nenek tersebut dikenal dengan nama Nenek Kulek. Seperti saya sendiri pernah melihat sosok nenek-nenek. Itu kayak gimana? Waktu saya lagi konten disini, terus lagi pergantian host. Karena pada malam kayak ini gue mencok. Guys, guys. Gue kayak ngelihat sesuatu di belakang gue. Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Hei! Astagfirullahaladzim. Allahuakbar. Pucat banget itu. Astagfirullahaladzim. Hei, dia pergi loh. Allahuakbar. Gua kayak ngelihat ada sosok di situ. Gua kurang jelas ngelihat tapi gua ngelihat kayak gak ada kepalanya gitu. Saya ditinggal dong di segi tim pantau sendiri. Nah udah gitu saya kayak didatengin sosok yang kepalanya itu tinggal seperti nguputus gitu. Banyak fenomena aneh dan tidak wajar. Membawa tim deg-degan untuk menguak misteri apa yang menjadikan tempat tersebut seolah terkutuk. Aku gak tau itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak. Tapi jelas makhluknya gak enak diri ya. Kata warga sekitar tuh ada banyak kejadian-kejadian aneh disini. Dan aku udah janjian juga sih nih kayaknya. Oh ini kayaknya. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Tadi aku udah ini sih janjian Mang Aling kalau gak salah namanya. Oke. Turun yuk. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Mang Aling? Iya. Ames ya? Iya. Ames ya? Betul. Sama Ki Juna. Ayo. Wah. Jadi dimana Mang lokasinya ini kah? Iya ini lokasinya iya kak. Wow. Dari depan aja udah kerasa banget ya. Energinya. 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 Kuat nih disini. Permisi. Assalamualaikum. Wih. Iya. Saya tertarik dengan disitu ada patung kuda. Ini? Dan ada kayak ada kolam. Disini itu ada seperti suatu sosok perwujudan kucing. Kucing ya kayaknya? Dimananya? Kalau dibilang kayak kucing hutan. Jadi dia dari tadi mengawasi kita kayak yuk. Gini. Jadi dia. Serem banget. Dia seakan. Coba kita lebih kesitu aja lah. Iya boleh boleh boleh. Sambil jalan yuk. Tadi ada sosok kucingnya tuh ada disini. Iya. Dia ngantep. Jadi seakan dia memberikan kode. Bahwasannya dia terusik. Atas kehadiran. Tapi kalau melambangkan patung kuda ini. Kalau di Jawa menyebutnya pesugian jaran penoleh. Jaran penoleh. Apa itu maksudnya? Jaran penoleh itu adalah sebuah ajian. Ajian yang dimana seketika orang itu memiliki kekayaan. Mereka memiliki dengan lambang kuda yang berkepalanya agak menoleh. Untuk lebih dekat lagi ya. Dalam penglihatan saya. Mbak Merinding juga ya Kiya. Saya sama ini Pak. Saya sama. Tapi cuma disini saya coba untuk saya bawa lebih rilek ya. Jadi patung kuda ini seakan mereka mengawasi setiap gerak gerak kita. Karena dari sorotan matanya sebetulnya kuda ini hidup. Cuma saya langsung terpukau dengan bentuk dari kuda ini. Disini lebih banyak sifat hewan ketimbang sosok wujud. Yang contoh kayak ada pocong, kayak ada kunti dan lain sebagainya. Disini malah lebih seperti hutan rimba kalau menurut saya. Banyaknya sosok-sosok siluman. Yang menyerupai menjadi hewan. Mungkin kita bisa dipertemukan sama. Ya, tapi buat ke sana kan lumayan agak jauh juga. Kita ini kendaraan aja. Oke, oke, oke. Oh iya boleh ya. Kita ngikutin aja dari belakang. Dari isu yang beredar di masyarakat tidak sedikit yang mengalami kejadian tidak wajar saat beraktifitas di komplek perumahan tersebut. Mulai dari tangisan, tertawa hingga minta tolong. Kerap kali terdengar, samar dan berulang-ulang. Konon sebagian masyarakat sekitar masih percaya jika di salah satu titik komplek tersebut terdapat pemakaman Belanda. Ditambah lagi, komplek yang hanya memiliki 10 rumah mewah yang kini terbengkalai dan tidak layak huni, terlihat semakin angker dan mencekam dengan kondisi banyak ditumbuhi tanaman liar dan ranting-ranting kayu yang berserakan. Di depan kita ini, itu ada bekas makam Belanda. Saya tidak menangkap adanya makam yang dimaksud si orang tersebut yang mengatakan disini ada makam Belanda. Tapi yang saya tangkap, sosok perempuan itu berbagian baju putih dan di belakangnya ini ada selendang putih. Oke ini kita masuk langsung aja. Ada wujud, dia sedang berdiri disini, dan sosok pocong itu ada disebelahnya disini. Tadi ada selendang berwarna putih, ini melengkuk begini, itu ada di belakangnya. Tadi Hakimu gambar ya katanya? Boleh minta ini? Minta kertas? Mari kita lihat biar kita ada bayangan lah ya. Kita kasih space. Saya coba gambarkan visualisasi sosok perempuan itu, yang tadi sempat saya lihat. Ini sih ya kik, biar aku bisa sampai lebih jelas. Saya memang baru saja menangkap ada energi-energi yang lain yang mendekati saya. Termasuk dari belakang, dari samping, ini mumpung mereka mau berinteraksi dengan saya. Ini mohon maaf, ini tadi wujud perempuannya seperti ini. Lalu disini ada sosok pular, dan disini ada peponan, disini kayak ada rumah, gubuk. Mungkin disini ada sosok orang tua, cuma saya agak kesulitan untuk memvisualkan dari gambar tersebut. Oke, kalau misalnya kita bahas dulu Niki, ini kan tadi awalnya cuma yang datang satu perempuan ini. Awalnya satu perempuan ini. Terus tiba-tiba ada pocong, terus tiba-tiba ada banyak anaknya. Ini kenapa mereka semua pada datang? Padahal kan awalnya cuma satu. Pas, tadi saya coba untuk memvisualkan perempuan ini, terus saya dibawa ke awan mereka. Akhirnya saya dimunculkan oleh sosok pocong yang berada di belakang pohon pisang. Pada waktu itu ada juga salah seorang pedagang mie ayam mau pulang malam-malam, dia kok tiba-tiba jadi berat? Dia nggak bisa jalan, kenapa ini pertanyaannya? Dia nengok ke belakang, eh tau-taunya katanya. Terus saya dibawa lagi kemunculan ada anak-anak kecil seperti ini, perwujudannya seperti ini. Dan dia ini pemakan darah. Oh ini anak-anak kecil yang disebutin sama? Yang disebutin tadi, Bapak yang depan tadi mengatakan bahwa saya anak-anak ini sering meminta tumbal. Dan di sini tadi saya dikiring lagi untuk masuk ke alam mereka. Di sini saya diarahkan ada salah satu bubuk atau rumah kecil yang didiami oleh sosok orang tua itu sendiri. Cuma di sini saya agak kesulitan untuk memvisualkan ini, bahwasannya sosok ular ini yang menjaga wilayah ini. Tapi di sini tidak ada ekor, lalu saya menyebutnya ular buntung. Ini ada salah satu muncul kembali. Ini ada sosok yang saya tangkap, ini seperti sosok hewan ya. Jadi ini ada perwujudan seperti ini wajah manusia. Tapi ini berpadanya berat-berat badan hewan dia. Eh, wajahnya manusia badannya hewan? Iya, dia adalah sosok siluman. Dan di sini dia mencoba untuk memberikan saya suatu penggambaran. Ternyata setelah coba saya telusur kembali, ini ada beberapa makam yang lebih tepatnya ada di sebelah kanan. Sebelah kanan rumah, sebelum rumah ini ditimbun, di sini ada beberapa makam atau jasad. Tapi saya tidak tahu pastinya ini siapa, tapi ini dikuburkan di sini. Yang mengkembelannya itu bukan, saya kurang tahu pastinya. Kurang tahu pastinya. Cuma atas kedatangan sosok makhluk yang saya anggap sebagai siluman ini, termasuk di bawah itu ada ular, itu berwarna hijau. Dia menghadap ke sini. Jadi kayak ular kobra itu seperti ini. Coba aku akan turun dan memvisualkan bentuk atau isarat yang dia samakan. Nah, di sini, ini ada sosok ular yang melingkar di sini. Ini kepala. Dia melingkar, masih seperti ini. Dan dia di sini, menghadap ke sana. Coba mungkin Mbak, Mbak Mes turun di sini ya. Aku boleh di turun ini? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Jadi ini saya visualkan langsung di sini. Ini adalah perwujudan ular yang tadi saya katakan dia melingkar seperti ini. Dan kepalanya tegak, dia mengarah ke sana. Mengarah ke sana? Ya. Mengarah ke sana. Kenapa, apa ini maksud? Misalkan dia mengajak kita untuk di salah satu tempat, di mana tadi cuma saya sempat tersirat akan adanya suatu pusaran. Adanya suatu pusaran atau gelombang energi lain. Gambar yang dibuat oleh Ki Arjuna merupakan sosok ular besar yang sedang mengarahkan kepalanya seolah menunjukkan sebuah lokasi untuk meminta tim deg-degan melanjutkan penelusuran ke titik yang lainnya. Kita kembali ke atas, kita menuju ke kolam. Tim pun bergegas menuju sebuah lokasi yang disinyalir merupakan tempat bersemayamnya sosok ular tersebut. Akankah tim berhasil menguak misteri sosok ular tersebut? Wow, luas sekali ini kolam ya. Kita sudah sampai di kolam. Ternyata petunjuk itu sesuai seperti yang kugambarkan. Tadi pas waktu aku menggambar, ada rumah. Ternyata yang dimaksud sama simbah itu adalah rumah ini. Ini kan kayak ada rumah terus pintu. Ternyata disitu setelah saya visualkan, ada tempat. Nah, ini. Nah, kotak itu terus ada pintu seperti kayak gua. Nah, disitu tempat tinggalnya simbah yang sering menampakkan wujudnya. yang berwujud nenek-nenek perempuan yang dia bawa kantong. Nah, terus kalau untuk informasi yang ada di sini. Jadi, dalam penglihatan saya, di sini tuh kayak ada suatu pusaran. Pusaran yang sangat besar. Jadi, siapapun yang masuk ke dalam sini, dia akan berpindah dimensi. Ini yang dimaksud sama ular yang tadi di rumah itu. Ya, yang dimaksud sama orang itu tadi. Dan di sekitaran sini, ada penunggu yaitu ular buntung. Saya gambar. Ini yang tadi di janggung. Ini penggambaran dari ular buntung yang menjaga wilayah ini. Dan ular yang hijau tadi memberikan isalah pada saya, di sini, lombang pusaran itu. Apapun yang masuk ke sini, dia akan berpindah dimensi. Bentar. Ini apakah ada hubungannya sama mayat yang itu? Ya, mungkin aku bisa recap sedikit lagi di sini. Jadi, dulu pernah ada kejadian bahwa ada seseorang yang awalnya itu mau, itu benar katanya Bapak Indapan, memandikan hewannya di sini. Tapi malah tenggelam. Ya, betul sekali. Padahal hewannya selamat. Yang awalnya kambingnya itu nyemplung, dan niatnya yang mandiin kambing itu menolongin kambingnya, eh, kambingnya naik ke atas, malah dia yang tenggelam seperti itu. Jadi, kalau saya mengisaratkan, tanah ini tanah kutukan. Dalam arti begini, tanah ini setiap tahunnya meminta tumbang. Setiap tahunnya meminta tumbang tanah ini, siapa yang minta tumbang? Yang anak kecil itu tadi, bukan? Bisa dikatakan dari segi anak kecil itu, bisa juga dari sosok si mbah perempuan yang ada di situ dari tadi ngeliatin ke saya. Jadi, ngeliatin ke saya sambil ngelirik seperti ini. Jadi, tiap kali si mbah perempuan itu memberikan isarat, pasti ada orang yang mati. kita langsung ke situ aja. Kita ada di sebelah sini, beliau. Ini, beliau ada di sini. Sini? Maaf, tingginya beliau di sini. Oh. Ini, ini, fest to fest dengan saya, beliau di sini. Saya, posisi, maaf, ya. Posisi beliau itu seperti ini. Gini, ini. Hah? Ini sambil memegang sesuatu. Gini. Yang melihat ini. Iya. Dia tuh, jalannya kan gini. Hmm. Nah, dia, dia ini bertanya, apa yang ingin kamu gali ke saya dan kamu ingin mengetahui apa? Hmm. Sambil tersenyum, tapi senyumannya itu, saya akan membawai syarat. Iya. Sesuatu, ya. Iya, iya. Sosok beliau ini, sosok nenek ini, apa ada hubungannya, kah? Atau nenek ini emang udah dari dulu, gitu? Atau ada hubungannya sama eh, tragedi yang tragis itu? Beliau ini sudah ada sebelum kejadian itu ada. Oh. Kejadian itu terjadi sebagaimana untuk pengingat manusia. Hmm. Sebagaimana manusia hidup itu, ya, beliau hanya mengatakan, apa sih yang kalian cari kalau tidak hanya sekantong beras yang kalian rebutkan di sini. Iya, 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 paham, paham. Tapi, tapi selain itu, setelah kejadian tragis yang 2015 itu, mulai ada kejadian-kejadian aneh yang lainnya. Contohnya, waktu itu ada pasangan suami istri di sini yang meninggal dengan cara yang gak wajar. Setelah kejadian tragis yang merenggut nyawa seorang warga di sana, seringkali terjadi peristiwa horor dan mencekam. Dia mau berangkat ke kebun. Terus, selang beberapa jam gitu ya, selang beberapa jam ditemukan kayak badannya itu penuh lumpur kayak gitu. Penuh lumpur, mukanya itu kayak, posisi badannya itu kayak tertelungkup gitu. Badannya itu kayak, apa ya, banyak lumpur-lumpur kayak gitu badannya. Seperti itu. Itu gimana? Mungkin nenek itu punya informasi tentang itu. Itu mengatakan pada saya, siapapun yang berniat buruk di tempat ini, bukan berarti si nenek ini yang mengambil nyawa dari laki dan perempuan itu. Tapi di situ lebih jelasnya, nenek ini mengatakan pada saya, di sini ada beberapa makhluk lain, yang berwujud, yang berwujud. Sosoknya orang tinggi besar, dia berbulu, matanya merah melotot, itu dua. Terus yang satunya, sosok laki-laki, dia pakai celana hitam, baju hitam seperti pendekar, tingginya hampir 3 meter. Jadi, kematian-kematian itu, terus terjadi, ada salah satu tuan tanah yang di sini, yang memiliki perjanjian, yang mungkin, belum ditepati. Jadi, beliau ini, kemunculannya akan membawa berita buruk, bisa juga membawa berita baik. Tergantung siapa yang beliau temui. Dalam arti, beliau sering menampakkan wujudnya, membawa seakan-akan, membawa makanan, atau berjualan. Tapi, yang beliau bawa, hanyalah sekantung beras. Beras. Oke lah. Itu yang disambatkan. Tapi, di sini, saya memang mencumbau darah, mencumbau darah di sekitaran kolam ini. Dari asal-muasal kematian itu juga, memang disembunyikan. Dan di lorong ini adalah salah satu pintu gerbang gaib, menuju tempat di mana si mbah itu bersinggah. Yang saya gambarkan tadi, ada satu rumah kecil. Dan di situ, orang-orang yang mati di sini, itu ikutnya semeni. Mbah itu? Ya. Jadi, di asik oleh beliau. Mumpung neneknya masih ada di sini, mungkin dia bisa bertanya, kejadian di tahun 2017, yang ada orang tenggelam di sini. Terus, saat dicari sama timusara itu, enggak ada. Dan setelah dipanggakan sesepuh, didoain, baru ditemukan mayatnya. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin nenek ini bicara-bicara. Kenapa kan pas di singgah sanangnya sini ya? Nenek itu, mengisyaratkan pada tangan saya, itu begini. Ini adanya pesaran. Iya. Dan di sini, ada naga buntung. Ular buntung. Eh, ular buntung itu. Tragedi itu terjadi, dari orang berjalan dari sini. Oke. Di sini, ini kambing yang nyebur ke sini ya. Iya, hewannya itu ya. Kenapa orang ini mati, dan pada akhirnya, jasad itu tidak utuh. Karena jiwa dan raganya, diambil oleh ular buntungnya tadi, untuk menjadi santapan dia. Di sini, kita katakan bukan takdir ya. Tapi memang diminta oleh penunggu yang ada di sini. karena di saat manusia itu lengah, hal gait itu akan memasuki jiwanya, akan mengambil nyawanya, dan diperbudak oleh sebangsa yang ada di sini. Sebagaimana jasad itu sudah diminta, sudah dibawa ke alam sana, akhirnya dimunculkan kembali, diutahkan oleh ular buntung ini tadi. Dikeluarkan dari perutnya. Itu yang disambahkan seperti itu. Jadi, saya mengatakan, tanah ini tanah kutukan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.